Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat gamis duyung kombinasi tile bordir lengan lonceng jadi lengannya lonceng itu oversize ya teman-teman ya jadi ntar dia bakal terbelah dari sini sampai lewat jari-jari seperti ini langsung saja kita mulai prosesnya teman-temannya di sini untuk panjang baju itu 140 pundaknya 40 lalu untuk panjang lenganya 50 tinggi punggungnya 38 lingkar dananya 114 lingkar pinggangnya 198 lalu lingkar pinggulnya 128 nanti ini untuk LD saya tambah 4 cm lingkar pinggang tidak saya tambah hanya saya tambah hanya saya tambah buat gupnat saja lalu untuk pinggulnya saya tambah 4 cm oke Hai di sini untuk panjang baju 140 140 untuk mermetnya atau duyungnya itu 92 cm pundaknya 40 cm Hai pundaknya 40 cm Hai 20 Hai lehernya Shanghai Hai 8 kali 8 hai 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 turun 20 cm Hai tinggi punggungnya 38 ld-nya 114 saya tambahkan 4 cm menjadi 118 saya bagi 4 Hai 29 setengah Hai lalu untuk lingkar pinggangnya 98 dibagi empat hai 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 nanti pinggulnya Hai nanti pinggulnya agak sedikit besar ya teman-teman ya ini dia agak patah seperti ini lalu untuk bawahnya agak menciut sedikit untuk ujungnya kita buka untuk membuat duyungnya hai 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 lalu kita akan membuat lingkar lengan lingkar lengannya kita bengkokkan seperti ini kita ukur di sini berapa lingkar lengannya 27 setengah menjadi 55 berarti lingkar lengannya 55 ini tinggal kita gunting saja ini di bagian bawah jangan lupa kalian serongan ke atas ya karena kan dia agak duyung atau agak di atas ya sekitar satu setengah cm supaya tidak eh ngondoy ke samping lalu kita akan membuat lengan lengan sengaja saya buat panjang seperti ini karena kan nanti lengannya tuh panjang sampai 70 eh maaf pokoknya sampai lewat ujung lengan lah jadi panjang lengannya yang sebenarnya tuh sampai bawah siku atau 7 per 8 34 cm nah kira-kira nanti akan lebihnya sepanjang gitu teman-teman nanti kalau kepanjangan tinggal dipotong saja untuk lengannya saya bikin 20 seperti pundak ya teman-teman ya lalu ujung lengannya saya bikin 18 cm seperti ini kira-kira dan nanti untuk lengannya ini polos ya teman-teman ya tadi 27 setengah udah 27 setengah sudah pas tinggal kita gunting saja lalu bahan yang akan saya gunakan ini bahan kafali dan ini tile bodin salur ya teman-teman ya ini ada untuk LD 114 atau 118 itu bahan 2,5 meter dengan model duyung sedikit atau A atau sepan itu masih cukup ya teman-teman ya lalu untuk untuk apa namanya ini untuk brokatnya ini dia hanya sebatas pinggul atau panjang 74 cm saja ini akan saya gunting terlebih dahulu ya atau akan saya mulai dari ini hanya ini saja apa namanya yang polos ini karena bajunya panjang saya guntingnya akan dibawah ya teman-teman ya kira-kira seperti ini teman-teman nah disini kan kayaknya seperti sepertinya kayak kurang bagus jadi akan saya rupa sedikit polanya nah kira-kira seperti ini ini badan belakang nah ini teman-teman kalau membuat pola kalau serasanya pola itu agak kaku kalian bisa rubah sendiri dan disesuaikan dengan si bentuk pola tadi teman-teman jadi nanti patokan polanya tinggal yang ini ya yang kita rubah sedikit tadi tapi yang ini bisa digunakan pola tadi tapi yang ini bisa digunakan pola tadi nah kalau seandainya samping serasa masih kepanjangan tinggal kalian pangkas seperti ini aja teman-teman jadi membuat pola tuh tidak usah dibikin ribet lebih kesimpel saja tapi tetap menggunakan patokan ukuran ya teman-teman ya tinggal kita rubah bagian lehernya saja nih teman-teman tuh teman-teman Atau kita bisa cek kembali dengan pola yang tadi kita buat ya teman-temannya pola badan depan dan belakang sudah lalu pola lengan lengannya hanya tujuh per lapan ya kalian harus cek bagian bawahnya lipetan tumpukannya ini sama atau tidak sudah ya tinggal kita gunting kita gunting pile salurnya seperti biasa kalian bisa cek lengkung-lengkungnya disamakan atau dimiripkan ya teman-teman ya saya akan membuat polanya dari badan depan saja kan kalau kita membuat apa namanya gamis double brokat gini kan harus kita jelucur ya jadi untuk bagian brokatnya atau tilenya ini kalau agak-agak kegedean itu tidak masalah nantikan bakal kita gunting ya 75 75 ini bagian belakangnya kan kita lebihkan untuk slatingnya pokoknya kalau bagian belakang kita kita lebihkan 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 itu nanti buat slating ini kenapa tilenya agak panjang karena untuk menutupin bagian pinggul ya teman-teman ya nah disini akan saya cek nah jadi proses pembuatannya nanti begini teman-teman kan sudah terpola nah nanti pasti lebih besar lalu tinggal kalian samakan atau kalian buang ke kiri sama ke kanan ya nah seperti ini kalian tinggal geser saja patoknya di lingkar ketiak saja nih teman-teman nah kira-kira seperti ini proses pembuatannya itu tinggal kita jelucur lalu dijahit-menjahit kalau saya ada asistennya teman-teman ya jadi kalau dijahitan segini agak lumayan banyak saya nggak bisa menjahit sendiri teman-teman jadi saya tuh ada asisten beberapa nah ini contoh ya nah ini kan lebih nih sudah kalau mau lebih kalau teman-teman mau menggunting sekali sama ya satu pola satu pola teman-teman kalau saya lebih suka apa-apa yang lebih tuh kalau apa-apa semua yang lebih itu aman jadi gedean sedikit gitu ini saya hanya contoh saja ya lalu saya akan membuat lengannya jadi jadi sisa ini tuh nanti buat lengan ya teman-teman ya model lengannya tuh sebenarnya harusnya pakenya si apa namanya sifon cuman sifonnya warna tidak ada jadi disini menggunakan nah disini pola aslinya kan 17 disini saya akan membuatnya eh dengan loncengnya seperti ini teman-teman ya ini kan pola aslinya segini 18 berarti disini harus 18 ini kurang turun sedikit supaya depannya nanti ada variasi jadi akan saya taruh nanti di bagian belahannya ini akan saya ulang lagi disini 18 cm ya 18 cm panjangnya ya segini nih saya habis dia nah semua sudah cukup badan belakang badan depan juga sudah cukup nah akhirnya seperti ini nih nanti ujungnya bagian lingkar ini akan kita jahit kecil nah kira-kira seperti ini teman-teman jadi nanti adanya di ujung lengan dan dia terbelah bagian depan nanti akan kita review ya insyaallah karena ini bahannya masih ada jadi untuk lengannya akan saya tutup saja kan untuk desainnya kan harusnya ini polos ya tapi akan saya tutup saja seperti ini karena dia cukup dan kayaknya lebih bagus di full pile ini lenganya ya nanti bakalan kita jelucur ini lengan dua kiri dan kanan lalu ini nanti yang bakalan ada di ujung tangannya dan dia tidak berpuring ya teman-teman ya oke teman-teman ini sudah selesai semua ya polanya oke teman-teman mungkin itu saja ya proses pembuatan gamis A gamis duyung dengan ujung lengan lonceng ya teman-teman ya nanti insyaallah kita bakal review hasilnya saya ucapkan terima kasih buat anda semua sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe like dan komen dan baiknya teman-teman ya sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye